Intro Lee Jong Suk gulung tikar kembali jual gedung mewah miliknya Lee Jong Suk dikabarkan baru saja menjual gedung miliknya yang terletak di kawasan Han Nam Dong Seoul seharga 3,59 miliar won atau setara dengan 45 miliar rupiah Jelang comeback acting pasca menyelesaikan wajib militer ada alasan dibalik keputusan sang aktor merelakan salah satu propertinya itu Pada 8 Februari 2021, Lee Jong Suk dilaporkan memutuskan untuk menjual salah satu gedung miliknya berselang 3 tahun setelah dibeli Padahal gedung tersebut berlokasi di kawasan Elite Seoul Dengan demikian, ini menandai kali kedua bagi sang aktor menjual bangunan miliknya Berdasarkan pemberitaan, Lee Jong Suk menjual bangunan seluas 154,88 meter persegi atau 1.667 kaki persegi pada Januari 2021 lalu Gedung yang berlokasi di lingkungan mewah dan seringkali dikunjungi anak muda Han Nam Dong Seoul dijual seharga 3,59 miliar won atau sekitar 45 miliar rupiah Lee Jong Suk pertama kali membeli gedung tersebut pada Maret 2018 seharga 3 miliar won atau 37,5 miliar rupiah Berselang 3 tahun, sang aktor menyebutkan bahwa dia tidak melihat adanya keuntungan atau balik modal yang signifikan atas kepemilikan properti karena sejumlah faktor Termasuk biaya renovasi, pajak pendaftaran, serta pengalihan kepemilikan Sebelum memutuskan untuk menjual gedung mewahnya di kawasan Han Nam Dong Lee Jong Suk sempat memiliki properti lain Seperti diketahui, bintang drama While You Were Sleeping tersebut juga bergelut di dunia kuliner dengan mendirikan sebuah kafe Lee Jong Suk memiliki sebuah kafe bernama 89 Mansion Cafe berlokasi di Shinsadong Gangnam Seoul Berbeda dengan bangunan yang berada di Han Nam Dong, 89 Mansion Cafe justru memperoleh keuntungan besar-besaran Tapi sayangnya, karena pandemi virus corona atau COVID-19, Lee Jong Suk terpaksa menutup 89 Mansion Cafe sementara waktu dan juga menjual bangunannya tersebut Belum diketahui apakah 89 Mansion Cafe akan dipindahkan ke tempat lain atau tidak Per Juli 2020, Lee Jong Suk mendapat keuntungan sebesar 2,05 miliar won atau sebanding dengan 25 miliar rupiah dengan menjual bangunan tempat 89 Mansion Cafe beroperasi Gerung tersebut telah dimilikinya selama kurang lebih 4 tahun Sementara itu, Lee Jong Suk baru saja dibebas tugaskan dari wajib militer pada 2 Januari 2021 Kini aktor kelahiran 1989 tersebut sudah mulai kembali beraktifitas dengan menjalani sederet pemotretan Selain itu, berbagai tawaran proyek akting juga kerap menghampirinya Lee Jong Suk kini menjalani syuting film baru karya sutradara Park Hong Joon berjudul Witch 2 Bukan menjadi pemeran utama, melainkan membuat penampilan singkat sebagai cameo Ini menandakan kedua kalinya bagi Lee Jong Suk terlibat dalam proyek sutradara VIP tersebut Film yang pernah dibintanginya tahun 2017 Sebelumnya, Lee Jong Suk berencana membintangi film The Witch Part 1 The Subversion Tetapi karena sudah mendekati waktu wajib militernya, ia menolak tawaran tersebut Di sisi lain, Lee Jong Suk tengah mempertimbangkan untuk membintangi film layar lebar bertajuk Disabel bersama Kim Rae Won, Jung Sang Hoon, dan Park Byung Hoon Namun hingga berita ini dibagikan masih belum dikonfirmasi jajaran pemainnya Lee Jong Suk kini bersiap untuk comeback acting di 2021 pasca bebas wajib militer Terima kasih telah menonton!